Kenzo Alvaro Quinsha Kamu pasti pernah denger nama-nama itu bukan? Nama unik, asing, dan mengikuti tren semakin marak digunakan orang tua terlebih yang ada di kelompok milenial. Tak hanya di Indonesia, fenomena ini juga berkembang di negara-negara lain. Orang tua di AS misalnya memutuskan untuk tidak memilih nama umum bagi anak-anak mereka. Mereka cenderung memilih nama Jackson ketimbang Jackson. Riset menyebut penggunaan nama yang lazim di AS telah menurun popularitasnya sejak 1950-an. Bergeser ke Jepang, orang tua menyelitkan karakter China untuk nama bayi. Alhasil muncul nama Hiroto, Haruto, Yamato, dan Tsubasa. Sedangkan di Inggris, memberi nama depan anak berlaras ganda sudah menjadi tren. Contohnya Amelia Rose. Orto di Australia gak kalah imajinatif dalam memberi nama anak mereka dengan Freya, Kay, atau Harlow. Apa sih penyebabnya? Nama mencerminkan generasi. Setiap generasi punya pengalaman sosio-historis yang berbeda-beda. Ini juga yang terjadi pada orto-milenial. Kelompok orto-milenial tumbuh dengan pesan budaya bahwa berperilaku menonjol lebih baik ketimbang adaptasi. Makanya gak kaget kalau nama anak-anak mereka terdengar berbeda. Mereka juga hidup di tengah derasnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memungkinkan untuk dapat bermacam referensi soal nama anak. Yang menarik ada dorongan bagi orto-milenial untuk menjauhkan anak mereka dari buling sehubungan dengan nama yang melekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!